Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini ada informasi terbaru terkait pencairan bantuan pkh tahap yang keempat di tahun 2022 yang sebentar lagi akan segera disalurkan bagi para kpm pkh lama dan kpm pkh baru ini bersiap-siap sebentar lagi akan cair kepada pencairan pkh tahap 4 2022 kemudian ada informasi terbaru hari ini tentang pencairan pkh tahap yang keempat para kpm pkh ini tidak perlu datang ke atm untuk mengecek ke atm atau ke agen untuk mengecek uang bantuan pkh pada saat pencairan besok jadi para kpm yang ingin melakukan cara ini cukup hanya mengecek melalui hp nya saja jadi para penerima manfaat pkh akan lebih tahu nanti jika uang pkh sudah masuk setelah mengecek dari hp kemudian baru pergi ke atm untuk mengambil uang bantuannya nah cara ini terbilang lebih mudah agar para kpm pkh tidak capek bolak-balik lagi ke atm sudah jauh-jauh pergi ke atm ternyata masih kosong dan berikut ini cara mengetahui bantuan pkh tahap keempat cairnya kapan tanggalnya berapa dan jamnya berapa uang bantuan pkh nya akan masuk di saldo kks tanpa perlu mengecek ke atm nah bagi para kpm pkh yang ingin memakai cara ini maka simak video ini sampai selesai dan jangan diskip supaya tidak terjadi salah paham perlu diketahui bersama ada informasi terbaru bantuan pkh hari ini bagi kpm pkh terkait pencairan bantuan pkh tahap yang keempat yang sebentar lagi akan segera disalurkan ada kabar sangat penting bagi teman-teman para kpm bahwa sekarang sudah ada cara yang lebih efesien untuk mengetahui bantuan pkh tahap yang keempat sudah cair atau belum masuk ke rekening kks tanpa capek bolak balik ke atm nah para kpm ini cukup mengecek melalui hp nya saja nah sebelum ke informasi detailnya perlu diketahui pencairan bantuan pkh tahap 4 tahun 2022 dalam waktu dekat ini akan disalurkan tinggal menunggu hitungan hari saja kemudian bantuan pkh tahap keempat tahun 2022 besok ketika mau dicairkan ini biasanya menunggu sp2d atau data bayar pkh tahap yang keempat termin yang ke satu turun terlebih dahulu kemudian ada cara terbaru agar para kpm program keluarga harapan mengetahui bantuan pkh tahap 4 cair jam berapa dan tanggal berapa nah para kpm pkh jika sudah memakai cara ini sudah tidak perlu bolak balik lagi ke atm atau ke agen nah jadi cukup hanya melalui hp nya saja mengeceknya nah bagi kalian yang ingin mengetahui kapan dan jam berapa tanggal berapa bantuan pkh akan cair ini hanya cukup melakukan aktifasi sms banking jika kalian pemegang kartu kks bank bri bank bni btn dan bank mandiri dan bank bsi ini sudah tersedia fitur sms banking nah para kpm ini cukup melakukan aktifasi sms banking saja caranya jika kalian ingin melakukan aktifasi sms banking ini harus membawa kartu kks ktp dan buku tabungannya lalu datang ke kantor bank penyalur terdekat nah nanti setelah di bank ini akan diarahkan oleh petugas bank untuk melakukan yang namanya aktifasi sms banking nah jika kalian sudah melakukan aktifasi sms banking ini maka nantinya ketika uang bantuan pkh tahap yang keempat ini sudah cair nanti pihak bank himbara akan mengirimkan sms kepada kalian bahwa bantuan pkh tahap 4 nya itu sudah masuk melalui sms banking dan para kpm yang sudah mendapatkan sms ini tinggal pergi ke atm atau ke agen lalu mengambil uang pkh nya yang sudah cair cara ini terbilang lebih efesien bagi para kpm pkh yang sudah melakukan pendaptaran sms banking hanya menunggu notifikasi sms saja ketika besok uang pkh tahap 4 nya itu sudah cair nah demikian tadi informasi pkh terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua bermanfaat bermanfaat terima kasih